Intro Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing Hari ini untuk tanggal 23 24 ya 24 Sebentar, ada whatsapp nih 24 September 2021 Oke, besok hari terakhir untuk kompetisi Mirai Jadi, selamat buat para pemenang Kalian luar biasa Berkat kompetisi Mirai juga kita bisa say thanks Bahwa porto kita Ya, porto saya pribadi Dan porto teman-teman di Silent Trader juga saya yakin Banyak tersumbang profitnya Dari saham-saham yang digerakin selama kompetisi Nah, karena ini hari terakhir Teman-teman mungkin udah cek Di hari Kamis kita udah lihat Volatilitas Ya, volatility dan Fluktuasi Gitu ya, jadi volatility sama fluktuasi sama lah ya Jadi, fluktuasi harga saham yang third liner Itu liar banget Ya, oke Jadi, kalau kita lihat tadi tuh bahkan gantian dalam sekejap Misalnya saham A Naik Banting Langsung pindah ke saham B Digoreng Dibanting Pindah ke saham C Digoreng Dibanting Pindah ke saham D Digoreng Dibanting Itu tadi saya cek Ada 3 sampai 5 saham itu berentet Berurutan Nah, jadi kayak saya perhatikan bandar yang sama After dia TP A Dia masuk ke B Goreng TP B masuk ke C Goreng C Masuk ke D Nah, kita yang newbie-newbiean gak tau nih Beli pucuk di A Cut loss Beli pucuk di B Cut loss Beli pucuk di C Cut loss Cut loss Cut loss Pansiut Ya, jadi Hati-hati Makanya butuh experience Dan butuh belajar lah Butuh practice Anda harus afak Pola-pola sahamnya Biar gak kejebak Kita pun di VVIP Ada juga yang kena gocek Karena basically kita Coba-copet Gagal Kita main ketat 2%-3% Ya, nanti kita cerita di transparansi Jadi Sebelum itu kita bahas market dulu aja ya Market Sebentar Oke, market hari ini Luar biasa Masih di push Tapi mungkin Tonton juga udah cek Bahwa Yang Bergerak banyak Ini beberapa sektor Construction Ngedukung Batubara juga jadi penyuplay Ya, batubara Construction ini memang Kontribusi ke marketnya cukup besar Dan banking Tentunya Terutama BBRI Yang setelah after right issue Itu udah jalan Jadi memang Kemarin ini BBRI Nge-stack Ini karena Rack issue ya After the rack issue Ini kencang banget Dari hari Rabu kemarin Udah keliatan Nah, ketika disupply Tidak ada di Bukalapak juga Yang masuk LQ45 Secara cepat Karena kan LQ45 itu kan Jadi ada yang dikeluarin Jadi ada yang dikeluarin Nah, yang dikeluarin itu Seinget saya ada tekim Itu adalah Di surat keterangannya Tonton bisa baca Di internet banyak Nah Ini yang membuat market sustain Padahal Kalau saya lihat Mayoritas juga banyak yang Babak belur Gorengan pun juga banyak Ada yang naik Tapi Banyak yang Babak belur Jadi Masih anomali Masih wait and see Nanti keputusan the Fed Nanti malam Ya Anda baca-baca berita aja Update gitu ya Saya pribadi Nggak mau terlalu komentarin Kita Baca aja Komentar dari Hasil dari pakar-pakar analis Mereka bilang apa Tapi menurut saya sih Semoga dampaknya ini Short term aja sih Karena mungkin Kita udah well prepared lah Kenapa? Karena udah diceritain nih Dari kemarin gitu Tepering-tepering ini Kecuali dadakan Tiba-tiba Tepering Ambiar Tapi Sama kayak waktu kita PPKM Oh PPKM pertama Waduh Marketnya demam Karena ini total nih Kayak lockdown nih After itu PPKM Oh diperpanjang ya Oh yaudah Besoknya lagi Oh diperpanjang ya Oh yaudah Jadi Udah males Sama kayak dulu Goreng berita vaksin Wah vaksin dateng ke Indo Itu sama langsung ara Besok 25% Padahal vaksinnya baru dateng tuh Di Bandara Halim Tapi udah naik ara Makin kesini Makin kesini Sampai Momen penting Dimana Bapak Presiden kita Vaksin pertama kali Luar biasa juga ya Menjadi orang Perdana yang Vaksin Ambruk Karena udah bosen Kita udah denger Vaksin 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 Apa Antam Tesla 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 Gitu Jadi Ini juga sama Dan menurut saya Hal bagusnya ya Mungkin Kena short term effect Tapi gak jadi sampe Fatal Atau Koreksi parah lah Intinya Karena yang buat market Itu down Down Gila-gila Itu karena Dadakan Dadakan itu Informasi Dadakan Kalau seperti ini Saya yakin dari Bank Indonesia sendiri Udah menyiapkan langkah-langkah Kebijakan-kebijakannya Untuk Mencegah Dampak Yang besar Dari si Tap off Kalau jadi Itu pun Kalau jadi Kalau ternyata masih ditunda Suku bunga yang masih ditetap Dan sebagainya Itu bisa jadi katalis lagi Untuk market Jadi kita Masih wait and see Saya pun juga Di VVIP Masih wait and see Ada yang kata Sudah kita biarin Sekaligus cuci gudang Sambil nunggu Bener-bener market Sustain Ya Jadi kita memang Masih wait and see Masih area resistan Tapi hari ini Dia berhasil Buat high yang lebih tinggi Daripada high sebelumnya Ini jadi sinyal yang baik Sebenarnya Tinggal kita lihat Bagaimana dia sustain gak Atau dia cuman Nyenggol dikit Balik turun Nah ini yang harus kita cek besok Apalagi disini ada gap Dan Ya seperti yang saya bilang Dia masih buat seperti Ascending Dia naik Kepentok Naik Kepentok Naik Kepentok Nah ini kalau siklusnya Berulang kan dia Harusnya ngedam lagi ke bawah Nah ini yang harus kita pantau Ya jadi no comment Untuk besok Saya pribadi Lebih ke jaga-jaga Market koreksi Jadi teman-teman bisa atur-atur lah Trading plan-nya besok Seperti apa Oke kita langsung masuk Ke Transparnasi Jadi kita hari ini Agak sedikit kurang perform Ya karena memang ada beberapa Emittan yang kena gocek-gocek Ya banyak yang kena gocek Seperti saya bilang Pertama kita ada boss Ini copetan juga Ya Di jam 11.17 Ada cek Di jam 11.17 Itu boss baru mau digoreng Dari after breakout 9.495 Tembus Ke 100 Nah udah saya tepe itu Di sesi 1 100 Ya lalu Ada fire Saya gak tau Udah share fire ini atau belum Tapi Di beberapa Morning briefing Kayaknya yang request Sudah ada yang nanya fire Dan Dwar Tadi highest-nya Fire di 5.45 ya Kayaknya ya Saya sih tepe-nya di 5.35an 5.35 5.40 7% 8% Karena rata-rata saya itu 4.98an lah Ya sekitar Sekitar 7% 8% Dan fire ini Kita udah berapa kali Tektok Ini sekali Ini sekali Ini sekali Jadi kita fire ini udah sering banget Tektok Nah kita pun nanti turun Rencana saya akan infokan Bayback lagi Tektok Tektok 8% 8% Ya Nyantai lah Dia gak ngikut market juga Market mau dibanting Dia juga disitu Market mau lagi enak Dia juga disitu Jadi Lebih stabil Oke lalu yang cut loss Kita ada Gocek-gocekan Itu pertama ada ikan Ya Ikan spekulasi breakout Gagal Lalu jebret Cut loss 1-1-4 Gitu kan Lalu ada WK Ya WK closing kan bagus Tapi karena kita main cepet Ya kita kena batas 2% Tapi masih bagus ini Ya Lalu Satu lagi saya gak bisa cerita Karena Kita pake automatic order Di angka stop loss Lalu closingannya dia balik Jadi false break Nah jadi Karena planningnya masih Dipake teman-teman Saya gak bisa Cerita Ke free Jadi total ada 3 Ya Masih ada 3 Oke Lalu Untuk Berikutnya Ya Buat teman-teman yang mau download mobile app Silahkan Saya remain juga teman-teman VVIP yang nonton Aktifasi Ya teman-teman kan Udah punya hak Bisa aktifasi Untuk dapet fitur lengkapnya Di stuff silent Lalu buat yang mau join VVIP silahkan Yang mau join STAC juga silahkan Sudah 70 orang Gitu ya Buat yang mau belajar Biar gak nyangkut Nyangkut silahkan Oke Karena After STAC kelar pun Ada grup diskusi Lifetime Kita bisa tetap tanya jawab Dengan saya Yang bimbing secara langsung Oke Lalu tanpa panjang lebar Kita akan masuk ke requestan Oke Yang pertama Bandarmologi BKSW Oke Saya bantu singkat Per hari ini aja ya Karena volumenya kecil nih Jadi belum ada Terlihat Harusnya Ya Kalau kita track Ini dari awal bulan deh Dari bulan kemarin Ini distribusi semua Yang nampung masih vital Jadi belum ada yang ngetrigger sih Hari ini juga kayaknya Wah hari ini ada Ada masuk ya Good Good Hari ini ada masuk SA Ya mungkin dia buyback Ada masuk Bagus Inflow nya Cuman ya kita tinggal sesuai Teknikal aja Teknikal Bang-bang ini kan juga Banyak yang kebanting ya Tadi kayak BGTG Tiba-tiba Goyur Lalu BBYB Juga Kedalnya merah BNBA juga BBY saya gak tau sih Saya udah Ini sih masih sustain Nah jadi Sentimennya belum ada Bahkan kayak baca Yang anda tanya tuh ARB lagi loh Ini memang sahamnya Gila banget Ini momentum bang kecil Masih belum ada juga Kalau gak salah tadi BABP juga guyur ya BABP Nah jadi Belum ada momentum Cuman ada akumulasi Nah itu kan bisa jadi sinyal Biar kita Watch lah Nanti kalau gerak Emiten-emiten yang diakum Biasanya naiknya cepat Baca support Kuat-kuat nih Iya Jebol bye-bye Udah pas banget ya 372 Baca ini Kalau saya sih Pure technical ya Jujur Kalau story-story Saya gak terlalu punya Info Insider Jadi Ketika kelemahan kita Retail adalah Tidak punya informasi Ya kita lihat Pakai technical Karena prinsip Prinsip Bukan prinsip Jadi dari basic Dari Dow Theory Itu udah jelas Poin-poinnya ya Salah satu poinnya apa Market price Discount everything Jadi Chart atau harga saham ini Udah mencerminkan Faktor-faktor lain Diluar dari Analisis teknikal Atau fundamental Faktor psikologi lah Faktor Politik Faktor Makroekonomi Momentum Dan sebagainya itu Udah tercermin Jadi kalau udah jebol Udah hindari dulu Apalagi masih Distribusi ya Masih distribusi SQMI PKPK SQMI Kayaknya Ada bandar lain Di luar Apa namanya Di luar Kompetisi Menurut saya ya Menurut saya Coba kita cek deh Bandarnya Kalau PKPK After kompetisi Kita wajib Main ketat sih Ya Tapi teknikalnya Kalau breakout ya Ikut teknikal Cuman kalau Dia breakdown Udah Jangan di hold Itu takutnya Dia dibalikin lagi Oke Kita coba cek SQMI Oke Ada yang distribusi Ya Ketika dinaikin Dia jualan Masih lebih ke retail ya Takutnya sih Bisa jadi nih Ya Ternyata Ketika saya cek Ini banyak retailnya Waspada aja sih Ya Waspada aja Dan tetep pake teknikal Ya Tetep pake teknikal Nah yang berbahaya ini SKMI Kalau dia gak balik-balik nih Ke 1.51.60 Nah ini kalau udah Tanda-tanda dia gak kuat Mampu di atas sini Ya Better hati-hati Kayak gitu Ya PKPK juga sama Kebetulan PKPK Closingannya lumayan lah Oke Sempet diguyur Tapi Closingannya Masih Saya bisa bilang Masih oke Ya Kalau berkaca dari Emiten Emiten lain Digoreng Chart begini besok Masih dipus tuh Gitu kan Jadi masih bisa Spekulasi ya Saya bisa bilang Masih bisa spekulasi Di hold Karena Teknikalnya masih mendukung Tapi kalau udah teknikal Gak mendukung Udah jangan Jangan iseng-iseng hold Itu bisa balik Sideways lagi Oke Okash Okash juga Salah satu Emiten yang Gagal arah Dan dibanting Ya Okash ini juga Menurut saya Emiten yang Ketrigger dengan Kompetisi Tapi balik lagi ya After kompetisi Kalau marketnya masih jelek Third liner masih jadi Alternatif untuk Cari cuan Tapi kalau misalnya Nanti marketnya udah Bagus Orang udah pada Lirik first liner Second liner Nah itu udah makin Ditinggalin tuh Ada yang lanjut Naik Tapi mayoritas itu Dikasih turun Ya Oke Lalu Berikutnya Untuk Okash Kita pake Time frame kecil ya Biar lebih paham Wow Sempet dibanting Dasyat juga Untuk Okash Target Kalau dia rebound Itu Pertama ada disini ya Cukup jelas nih Terlihat Ada di sekitar 98 Sampai 101 Ini resistennya Jadi biasanya Kalau rebound Targetnya disini Kalau mau stop loss Di 87 88 Ya Atau kalau mau ketat lagi 92 Oke 92 91 Itu untuk batas stop loss Okash Jadi time frame nya sih Masih uptrend ya Major nya masih uptrend Jadi tinggal tunggu confirmation Kalau dia jebol lagi Buat low baru lagi Ya sudah Time frame pendeknya pun downtrend Kita hindari dulu Ya tapi mungkin Biasanya pagi-pagi Ada tarikan Nah itulah Yang bisa kita manfaatin PPRE Oke Teknikal bagus Besok potensi breakout Saya kasih tau aja Langsung resistennya 234 Sampai 240 Ini range ya Range resistant itu di 242 240 Bandara ini ada DR Ada GR Gitu ya Mungkin beberapa Nanti akan injek Kalau dia breakout Tapi sementara yang driver itu GR dan DR Ya Bagus sih Kalau construction naik Masih menarik Halo om Silent travel reel Wah ada silentnya nih Halo om Bahas RIN nya Baca dong Potensi dan lain-lain Sesi khusus Oke Menariknya Semua bank mini itu Pada rack issue Ya Mungkin mereka mau gejar digital Untuk dana dan sebagainya Nah mungkin Saya tampung dulu Kalau ada waktu Saya coba buat Ya Aba ada yang akum Udah naik Ya Aba itu Saya kasih tau polanya ya Dia dibanting Dia crossing Abis itu naik Memang buat panik sih Ya Oke jadi dia crossing dulu Dibanting dulu Crossing bawah Langsung dinaikin Ya gitu Itu terjadi di Aba Waktu itu kita profit Aba juga Sebelumnya dibanting dulu Dibanting 535 Dia crossing di bawah Abis itu dinaikin Nah Ya untuk Aba kan Kalau gak salah Ada yang request Nanya saya bilang Di atas 530 oke Ya dia crossingnya di atas sini ya bagus Gitu Begitu pula dengan Mari Nah yang uniknya Mari ini belum gerak banyak Jadi bisa jadi alternatif Sebenernya Kalau Aba gerak udah banyak Udah berat Bisa coba switch ke Mari Cuman Mari Liquiditasnya cukup tinggi Ya Aba masih good Cuman Belum bisa sustain 615 ke atas Saya rasa masih cuman Mentok-mentok aja Ya Kena resistant balik lagi Jadi ya main fast rate aja dulu Kalau belum bisa lolos 615 Bekit Bekit Ini ada support Satunya 88 Kalau jebol sih Menurut saya udah jadi sinyal yang Kurang baik Ya Out dulu Nanti baru buyback lagi Di bawah kan Gitu Oke lalu UNSP Wah ini sambakri ya Saya skip deh sambakri Belum ada pergerakan juga Lalu samsan dan lemas Saya bahas lemas aja yang gorengan Nah Lemas Nah ini mungkin emitan-emitan yang Bisa kena dampak dari kompetisi Karena Udah gak ada motivasi Nah Saya kasih angka Supportnya aja ya Supportnya itu ada di 99 Sampai 97 Ya Jadi kalau Anda buy sekarang Spekulasi Jebol 95 97 99 Anda out Target rebound dia Itu di sekitar 110 ke atas Ya Rexywardnya lumayan lah Kalau digoreng bisa profit 8 sampai 9 poin Kalau cut loss Itu sekitar 5 poin Jadi Rexywardnya lumayan Ya Om Kalau all in masuk 50% Dari porto Ke menu sore Dengan tujuan Wise gak Wise aja Yang penting Anda udah siap Dengan resikonya Ya Oke Paham ya Saya all in 100 juta Saya loss 3% Minus 3 juta Siap gak Siap Ya all in Kalau gak siap Kurangin Porsinya Sampai toleransinya Anda siap Contoh Aduh Saya siapnya loss Sekitar 1 jutaan Atau 1,5 juta Ya berarti Jangan all in Jangan 100 juta 50 juta aja Ketika cut loss 3% Anda siap Toleransi 1,5 juta Gitu Jadi Flexible Wise atau tidaknya Tergantung Anda sendiri Dan jujur Saya kompetisi All in semua Ada sih Yang lot kecil Yang gak bisa All in Tapi Mayoritas Itu all in Semua Compounding Jadi kan Majemuk Compounding Gulung Gulung Jadi dadar Gulung Kalau kompetisi Prakteknya Saya membiasakan Untuk pakai Money Management MTDL 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 ini Ada info-info Dengan sayur box Tadi dia hampir Breakout 3000 Menarik lah Dia kalau bisa lolos 3000-an Bisa di watch Tapi ini kan dia gagal Breakout Tinggal entry Pas merah-merah Tapi intinya As long as dia Sustain Di atas Let's say Saya bisa bilang 2780-an Dia bisa coba Bertahan di atas Sangka ini sih Lumayan lah Untuk MTDL Ini kan salah satu Tag yang memang Sudah stabil Dari dulu Sebelum zaman Era teknologi Sekarang rame Ini emiten Udah ada di bursa Jadi Bisnis modelnya Memang udah Cukup stabil Cuman ya Gitu-gitu aja Growth-nya stabil Lucy atau boss Lucy kali ya Bahas aksel Oke Akselerasi Ini salamnya cukup baik Pertama Kita bisa Saya bisa bilang Ini train-nya up Ini up Trend Ini udah jelas Dia buat Higher low Higher high Disini kan Dia udah terlihat Dia udah buat Higher low Higher high Ini udah tanda up Trend Dan Tinggal kita Positioning Nah untuk Lucy Dia sering rounding Dulu baru naik Jadi Kalau mau entry ya Pas dia di Bottoming Nah Untuk Trading plan Karena satu tick Juga udah berasa Cut loss-nya Maka Anda bisa Entry by Itu di Under Saya bisa bilang 5-6 Ke bawah Atau Kalau saya bisa bilang Di sekitar 5-7 ya Kalau dikasih 5-7 ke bawah Bisa entry Stop loss-nya di berapa Stop loss-nya di sekitar 5-1 Atau 50 Nah Karena di 5-1 50 Ini ada area Saya delete dulu Di 5-1 50 Nah ini ada area Nah ini gak boleh Dijepus Kalau ini ditembus Dia buat low baru Nah ini udah Tanda-tanda Bisa dia sideways Dulu ke bawah Baru naik lagi Bisa Jadi kalau mau buy Silahkan Atau buy on breakout Boleh Berapa buy on breakout 6-3 Yellow Saya percepat Yellow Belum ada tanda-tanda Simpli-nya Kalau jebol 450 Hati-hati Lalu Dian Dian Mungkin besok Masih coba digoreng Karena banyak ekor Atas-ekor bawah Tinggal positioning aja Lalu BRM-nya Si mau dia akum Tapi disitu Yang sabar Disi yang bener Nah Si BRM-nya Simpli-nya kan dia mau ini Ya Apa Namanya Mau rank issue yang kedua Ya mungkin nanti Ada gara-gara track issue Atau Setelah eksekusi rank issue Selesai KBBR Itu baru digoreng Ya Ya dia panjang lah Jadi Big fan-big fan itu Nggak mikir satu-dua hari Pasti mereka mikirnya jangka panjang Wika ada tips nyopet Emang bisa ya Bisa Cuman fluktuasinya Kan kurang greget ya Anda kalau nyopet PK-PK Dian Cak Okas Oh tadi banyak banget Enak Semenit Dua menit Cuan Semenit Dua menit Cut loss Tapi kalau Wika itu kan Smooth Memang kalau lagi digoreng Dia naiknya lumayan Tapi pergerakannya smooth Gitu Kalau kita ngomongnya Definisi copet Yang cepat naik Cepat turun Bisa Bukannya nggak bisa Bisa Fire gagal BO Iya Padahal fire itu Kalau break out 545 itu kencang Tapi it's okay Pantau aja batu bara Pokoknya fire Kalau batu bara gerak Itu bisa lerik Ya Lalu ambil posisi Untuk copet Saat ketinggalan harga PK-PK Ambil posisi copet Ambil posisi copet Untuk PK-PK Maksudnya ya Oke Kita bedah Oke Dia udah Koreksi cukup lumayan Nah Mungkin saya akan Share dulu Dari batas top loss Untuk batas top loss Saya mungkin bisa Rever ke 95 Sampai 94 Ya Ini stop lossnya nih 95 94 Oke Untuk area TP Ini ada Resistance jelas Terlihat di 103 ke atas Jadi Positioningnya bebas Yang jelas Dapat lebih murah Lebih bagus Ya Seperti itu Oke BBKP BBKP juga kayaknya Belum ada momentumnya After Ini kan baru Mau rack issue nih Oke BBRI hari ini Come date-nya Besok Rack issue-nya Jadi mungkin After rack issue Kita baru lerik Persawitan DSNG Masih baru mantul-mantul aja Di support Belum ada momentum sih Saya juga belum update Sawit Tapi kayaknya Belum ada momentum Paling kalau rebound Cuma rebound-rebound Dari support Ya Oke Lalu berikutnya Berikutnya Mending BMSR BMSR Atau AYLS Kalau lagi digoreng Sama aja Cuman BMSR Itu fluktuasi Lebih gila Kenapa? Karena Dia lotnya tipis Tadi saya juga ada info Kok di grup Untuk copet-copet BMSR Tapi fluktuasinya Gede banget Karena lotnya tipis Ya Sekali dibanting Itu bisa berapa Tik AYLS Itu udah tebel Ya Dia beatnya tebel Jadi Digoreng Digoreng Tapi enak Kita mau masuk Banyak juga enak Ditanya siapa Menurut saya sih Sama aja Bandarmologi Fokus teknikal aja Kalau goreng Ya Lalu MPMX Ini saya gak tau ya Kenapa dia bisa Naik segini ya Kemarin Tapi pada intinya Satu hal yang kita sepakat Bahwa dia breakout Ya Dia breakout 735 Dia breakout 755 Udah ini breakout Ya udah Intinya dia breakout Nah tinggal kita Dia Entry pass pullback Mungkin Ya Selagi dia sustain Closing di atas 735 Kita bisa liri Ya Karena dia breakout Dari sideways panjang Oke Gimana siklus market Di hari terakhir HCS Saya sih gak pantau ya Waktu HCS 4 HCS 3 Itu gimana Tapi ya Fluktuasi jadi makin tinggi Ada yang bisa lanjut naik Tapi banyak juga Nantinya dibanting Ya lalu nextnya Asri Property masih bisa cicil ya Untuk window dressing Gitu Rata lah Asri LPKR Menurut saya Itu sama lah ya Untuk Asri sih Masih sideways Tapi dia udah bisa Breakout di atas 165 Itu udah bagus HRME Ini juga emiten-emiten Yang gocap Dibangkitin Tadi ada third Kalau gak salah Ya ini Lepas pantau juga Toto nya ARA HRME Mungkin besok pagi Ada tarikan Dan balik lagi Ini emiten-emiten Yang cuman digoreng Sesaat Nah takutnya kayak gini nih Wah digoreng nih Volume gede Abis itu sideways Lama loh Sideways lah loh Dari bulan 6 Sampai bulan 9 6, 7, 8, 9 4 bulan Makanya Kalau udah kena cut loss Udah cut loss dulu Ya Oke BBRI Oke menarik BBRI Seperti yang saya bilang Infonya juga kenceng ya Dan After night issue Dia baru mulai bergerak Berhasil di atas 3700 Bagus Nah mungkin tinggal Skenarionya begini ya Oke dia misalnya Let's say naik Misalnya mentok ke 3900 Gitu kan Nanti dia koreksi lagi Retest Baru naik lagi Nah ini kan berproses namanya Tapi selagi dia bisa Balik di atas 3700 Untuk BBRI Udah bagus Udah Sangat Bagus BHBP Real Mungkin bahas real dulu Real di atas garis merah Masih oke Gitu ya Kalau mau main ketat Secara intraday Hati-hati Kalau dia buat low baru Di bawah 112 Gitu kan Lalu untuk Makasih banyak om TRJA Oke Untuk TRJA Ini udah saya call Ya ini udah saya call Di morning briefing Tanggal 14 September Kalau gak persis Cek aja Yang judulnya Saham ini potensi naik Di situ Salah satu pembahasan Concern saya Itu ada TRJA Persekaran Itu udah 20% Lebih 20-30% Dari breakout Saya waktu itu info disini Saya lupa Kalau gak saya disini lah Pokoknya Ya dan Memang ini sahamnya Abis breakout-breakout Udah nih terbang tinggi Selamat buat yang masih pegang Ya itu gratis Oke Lalu KRW Ini juga Ini emiten-emiten Yang Kena efek Lomba Harusnya Lalu Rals Rals udah dibahas Kemarin Ini kepentok EMA 200 Ya Kalau dia belum bisa Balik 700 Saya rasa dia akan Retest to port Ya mungkin Kalau mau entry Bisa cicil by 665 680 Oke Nah lalu Berikutnya Eee Jaste Ya Jaste Jaste kenapa terjun Banyak faktor Karena kan tadi Banyak emiten Yang diseret ya Tapi intinya Closingannya lumayan Gitu Jadi dia berhasil Balik Di atas Ya resistannya Eh di atas supportnya Jadi range support Jaste itu 174 180 Dia berhasil balik Cuman tinggal kita lihat Komitmennya Bandara mau nahan gak Software dia masih Buat CNH ya Ini masih terlihat Gitu Masih terlihat Cuman ya Banyak ngayun-ngayunnya Ya tinggal sesuaiin Trading plan aja Kok rekomendasi lah Satu atau dua saham Buat investasi setahun Loh dulu saya Info DMMX Sudah 1000% Anda gak beli Ya Jadi ya mungkin Anda baru join Salon Trader ya Disubscribe aja Nanti saya akan sharing Di morning-morning briefing Info-info yang bagus Cuman kalau mau spesifik Itu ada di VVIP Salon Invest Ya for information Yang edisi kuartal 2 Temen-temen yang baru join pun Ada profit Di bulan Agustus-September Tuh ada TP Range 30-50% Satu saham Dalam dua bulan Itu ada emitennya Ya sisanya sih Beberapa emiten yang lain Masih sideways ya Karena marketnya pun Gak gerak Bahkan lebih ke drama Seperti itu Tapi kita bisa hit Satu emiten Itu 30-50% Ada satu emiten Dan posisi sekarang Teknikal masih bagus banget Tinggal tunggu goreng Breakout all time high Udah terbang-terbang tinggi Nah kalau dibilang Arna Seperti yang udah saya info Saya udah sempet lirik Arna itu memang stabil Ya cuman saya gak belum Research jauh Apakah cocok Untuk invest atau enggak EPSnya growth Ya EPSnya growth Dia bagi dividend rutin Gitu cuman ya Saya gak belum cek prospeknya Itu aja sih Ya SMRA Eee Property juga Masih bisa dilirik Ya Wows Ini wows hati-hati ya Nah ini akan Kita geser Yang jadi concern kita Setelah kompetisi Mungkin emiten-emiten Yang bangkit dari 50 Nah ini lebih bahaya lagi Kenapa? Karena kalau kita sampai gak disiplin Tidurin lagi Ke gocap Ke 50 Anda nyangkut Untuk wows Eee Technical masih oke Dia masih sideways Ya Gak ada pergerakan sih Batasin aja di 5453 Jebol ini wajib out Ya targetnya dia harus balik ke 61 ke atas Itu target resist Jadi kalau misalnya buy sekarang 5657 Stop loss 53 TP 61 ke atas Mari Ngikut baca Ya udah dibawa Eh Mari ngikut baca Mari ngikut aba Ya Lalu terakhir ada baca Baca saya no comment Mendingan hindari dulu Nanti after right issue Ya baru lirik lagi Oke Nah untuk watchlist Watchlist gak ada lah ya Besok market masih jeduk-jeduk Nanti discuss aja di grup Free kami Jangan lupa join Linknya ada di deskripsi Yang mau join VVIP STAC Langsung ke staff silent Ingat Jangan ke yang lain Karena sekarang lagi banyak penipuan Oke Jadi saya rasa cukup Untuk kita semua Good luck Untuk para peserta HCS 5 Selamat hari terakhir anda berkompetisi Saya doakan Ya pemenang-pemenangnya Bisa memberikan banyak manfaat Gitu ya Bisa sharing-sharing ilmu Ke teman-teman yang baru belajar Itu hal yang bagus Lalu buat teman-teman Yang nonton juga Saya bisa bilang Semoga Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Ya Bisa di chat di kolom komentar Kalau ada yang mau bertanya Nanti saya Kalau ada waktu senggang Saya balas Itu ya Sisanya kita bisa Tiktokkan di grup Telegram Oke Saya rasa cukup Happy weekend juga Buat teman-teman Salah cerita akarmi Bisalan Be patient Bicuai 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 Terima kasih.